Unrivalet Medicine God Season 90 Bab 901 Garis Keturunan Di depan mata mereka ada gerbang batu besar. Terukir di gerbang batu adalah naga yang sangat besar. Naga raksasa memancarkan aura kuno yang telah melihat banyak perubahan kehidupan. Bahkan jika itu telah melalui baptisan bertahun-tahun yang tak terhitung, tekanan ini membuat hati semua orang menjadi dingin juga. Ada kolam yang tidak besar di samping gerbang batu. Air kolam itu berwarna hijau zamrut. Luli, kamu duluan. Hedonis surgawi yang agung membuka mulutnya. Seorang jenderal pembantaian di bawahnya jatuh dari barisan dan datang di samping kolam. Luli menggigit jarinya. Setetes darah segar menetes ke kolam dan menghilang dengan sangat cepat. Gurul. Kolam mulai mengeluarkan beberapa gelembung udara berwarna biru. Menghitungnya, itu hanya empat atau lima dari mereka. Salah satu gelembung udara terbang di depan Luli. Tepat pada saat itu, menyentuh tubuhnya, gelembung udara tidak muncul. Itu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk penghalang cahaya biru pucat. Luli melambai menggunakan tangannya. Gelembung udara lainnya terbang menuju Exalt Heavenly Hedonis dan jenderal pembantaian lainnya. Akhirnya, termasuk Luli di dalam, ada empat orang yang mendapatkan perisai cahaya ini. Melihat pemandangan ajaib ini, Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidahnya dengan heran. Saokai bergerak mendekat ke telinganya dan berkata dengan lembut, di dalam wilayah naga berdaulat memiliki susunan pembunuhan yang sangat hebat. Seseorang harus memiliki perisai ringan ini agar tidak dilenyapkan oleh susunan besar. Tapi garis keturunan ras naga Luli ini tidak, sepertinya sangat kuat. Dia hanya memanggil empat perisai cahaya. Yeyuan mengungkapkan ekspresi realisasi. Tidak heran para raja semua menemukan orang-orang dengan garis keturunan ras naga. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Setelah Luli, ada dua seniman bela diri keturunan naga ras darah lain yang dipanggil ke depan. Tapi kepadatan garis darah mereka semua tampaknya tidak terlalu tinggi. Yang dengan enam gelembung udara paling banyak dipanggil. Gelembung udara yang dipanggil oleh ketiga orang ini terlalu sedikit. Mereka bahkan tidak bisa menutupi orang-orang di kam mereka sendiri, apalagi berbicara tentang kam-kam para agung lainnya. Cih, garis keturunan ras naga ini juga berani keluar dan menunjukkan ketidakmampuanmu. Benar-benar tidak takut mempermalukan dirimu sendiri. Seorang pemuda jatuh dari barisan. Melihatnya, dia seharusnya berada di bawah perintah Exalt Grey Pupil. Luli dan wajah dua orang lainnya menjadi hitam. Mereka berkata dengan sedih, Longyang, bukankah Anda hanya mengandalkan bahwa Anda adalah Junior Sky Longreach? Apa yang harus dibanggakan dari hal itu? Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Longyang melirik mereka dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan sinis, Aku mengandalkan bahwa aku adalah Junior Sky Longreach. Gigit aku. Kalau kalian punya kemampuan, bawa beberapa orang lagi. Longyang ini sangat arogan dan juga merasa cukup bangga dengan latar belakangnya. Ketika Ye Yuan mendengar Sky Longreach nama ini, dia sedikit mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Keluarga Sky Longreach adalah penerus garis keturunan naga sejati. Mereka memiliki ikatan rumit yang tak terhitung jumlahnya dengan klan naga wilayah iblis dan juga tanah suci peringkat satu dengan kekuatan yang sangat kuat. Itu hanya karena keluarga panjang melanggar tabu klan naga, sehingga mereka tidak berani mengambil nama keluarga Long. Seluruh klan hanya bisa mengubah nama keluarga menjadi Long. Tentu saja, titik ini juga merupakan tabu anggota keluarga Long. Jika ada yang menyebutkan poin ini, itu memalukan mereka. Meskipun Luli dan yang lainnya tidak senang dengan kesombongan Longyang, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan garis keturunannya sama sekali bukan apa yang bisa mereka tandingi. Mereka hanya bisa tutup mulut dan tidak bicara. Longyang tersenyum lebih sombong ketika dia melihat ketiga orang itu diam. Sambil melangkah ke sisi kolam, dia meneteskan darah segar. Gurul. Kolam mulai mendidih segera. Tiba-tiba, beberapa lusin gelembung udara muncul. Long yang mengenakan pelindung cahaya sendiri terlebih dahulu, kemudian mengendalikan gelembung udara untuk menyelimuti semua jenderal pembantaian di bawah perintah Exalt Grey Pupil. Meski begitu, masih ada 10 gelembung udara ekstra. Hanya saja wajah-wajah seniman bela diri kam lain semua menunjukkan ekspresi penyesalan. Mereka datang ke sini berharap Longyang bisa membawa mereka ke dalam. Tapi sekarang, 10 tempat tidak cukup untuk dibagikan. Hehehe, masih ada 10 tempat. Siapa lagi yang ingin memasuki wilayah naga berdaulat? Akanku katakan lebih dulu. Kau harus bersumpah pada sumpah surgawi surga bahwa setelah menemukan harta setelah masuk, kau harus membiarkan aku memilih yang pertama. Longyang berkata dengan puas. Menghitung di Yeyuan, ada total hanya 5 Exalt dengan seniman bela diri keturunan naga-keturunan naga juga. Yang juga mengatakan bahwa masih ada 7 Exalt tanpa jenderal pembantaian yang bisa memasuki wilayah naga berdaulat. Orang bisa tahu dari sikap para Exalt bahwa di dalam wilayah Soverein naga ini mungkin memiliki cukup banyak barang bagus. Kalau tidak, para jenderal pembantaian ini tidak akan mengambil risiko besar untuk masuk. Kecuali, jika mereka ingin masuk, itu tidak akan berhasil tanpa dukungan dari perisai cahaya. Longyang saat ini tidak diragukan lagi menaikkan harga di tempat. Pada saat ini, seniman bela diri naga-dara jelas sangat diminati. Karena darah hanya bisa menetes sekali. Menetes lagi tidak berguna. Selanjutnya, gelembung udara yang muncul dari kolam hanya bisa dialokasikan oleh seniman bela diri darah naga. Karena itu, setiap tempat tampak lebih berharga. Huh, Longyang, untuk apa kamu sombong? Perisai ringanmu sangat berharga, tapi masih ada seniman bela diri darah naga yang belum meneteskan darahnya. Luli memiliki ekspresi tidak senang saat dia bersuara. Dengan Luli mengatakan ini, mata semua orang fokus pada Ye Yuan bersamaan. Longyang tertawa keras ketika berkata, lelucon. Dalam hal kekuatan garis keturunan ras naga, siapa yang bisa dibandingkan dengan anggota keluarga panjang kita di wilayah manusia? Luli, karena kau berkata begitu, sepertinya kalian tidak perlu sepuluh tempat ini. Hmm, sepertinya semua orang tidak peduli dengan sepuluh tempat ini. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Longyang mengambil posisi seperti dia akan bergerak. Para jenderal pembantaian lainnya tidak bisa menahan lagi, dan seseorang buru-buru berbicara, saudara Long tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan. Bukankah hanya satu harta, aku akan memberimu. Orang yang berbicara justru Wu He. Exal Blazing Fire tidak memiliki seniman bela diri darah naga di bawah komandonya. Jika Wu He ingin memasuki wilayah naga, dia harus menyetujui kondisi Longyang. Hanya sepuluh tempat, pertama datang pertama. Selanjutnya, Wu He dan Ye Yuan adalah musuh bebuyutan. Itu juga tidak mungkin untuk pergi ke Ye Yuan di sana untuk mengemis. Haha, itu masih broter Wu yang bijak. Longyang tertawa keras dan berkata. Wu dia bersumpah surgawi dao di tempat dan Longyang mengontrol gelembung udara untuk membungkus Wu He. Dengan Wu He bergerak, para exalt lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Bahkan exalt netherkill membuka mulutnya dan meminta tempat juga. Sepuluh kuota dibagi bersih dengan sangat cepat. Haha, semua sudah selesai membagi. Lalu aku akan menahan diri. Ye Yuan tertawa sembarangan dan datang ke tepi kolam. Wajah Longyang menunjukkan ekspresi menghina. Dia tahu bahwa garis keturunan ras naga Yuan Ye tidak lemah, tetapi untuk mengatakan bahwa itu melampaui dia, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ye Yuan menggigit jarinya dan memeras setetes darah segar seperti memeras pasta gigi. Menitik. Darah bergabung ke kolam berwarna biru. Satu detik berlalu, dua detik berlalu, tiga detik berlalu. Kolam itu tidak bereaksi sama sekali. Hahaha. Ye Yuan, Apakah kamu di sini untuk bermain bodoh? Apakah kamu yakin apa yang ada di dalam tubuhmu adalah garis keturunan naga sejati? Air kolam ini sebenarnya tidak memiliki reaksi sama sekali. Wu He tertawa terbahak-bahak ketika melihat situasi dan berkata. Longyang memiliki pandangan menghina juga ketika dia berkata, garis keturunan samar seperti itu benar-benar berani untuk keluar dan membuat tontonan dirimu juga. Teknik bela diri balap naga Anda tidak semua akan ditiru menggunakan energi esensi, kan? Ekspresi Si Yin juga sangat jelek. Dia diam-diam mengamati pertempuran sebelumnya. Itu benar-benar kekuatan naga. Tetapi mengapa air kolam tidak memiliki reaksi sama sekali? Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Senyum masih menggantung di wajahnya. Gurul, gurul. Sama seperti semua orang mengejek Ye Yuan, kolam akhirnya bereaksi. Melihat reaksi ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 902. Haha, maaf soal itu, tanpa sengaja. Membuat terlalu banyak, kata Ye Yuan sambil tertawa ceria. Meskipun dia mengatakan dia menyesal tentang hal itu, ekspresi di wajahnya sepertinya tidak memiliki sedikitpun rasa malu. Saat ini, air kolam seperti sedang dipanaskan, seluruh kolam mendidih. Gelembung udara terus muncul, satu demi satu. Dalam sekejap, apa yang ada di depan semua orang benar-benar terhalang oleh gelembung udara. His. Semua jenderal pembantaian tidak bisa menahan nafasnya yang dingin, terpana dengan pemandangan ini di depan mata mereka. Hahaha, lelucon yang sangat besar. Long Yang, apa yang kamu katakan tadi? Jika kamu memiliki kemampuan, katakan sekali lagi. Di wilayah manusia, garis keturunan ras naga keluarga panjangmu adalah nomor satu. Lelucon ini benar-benar lucu ke Max. Luli adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya, tatapannya menatap Long Yang dipenuhi dengan ejekan. Penampilan yang terlalu sombong Long Yang, Luli benar-benar sudah cukup. Sekarang, Ye Yuan muncul, wajah Long Yang ini benar-benar ditampar keras. Luli begitu gembira sampai ekstrim di dalam hatinya. Ini, ini juga terlalu palsu, kan? Level berapa yang harus dicapai garis keturunan ras naga bocah nakal itu untuk bisa mengeluarkan begitu banyak gelembung udara. Terlalu tak terbayangkan. Garis keturunan keluarga panjang hanyalah lelucon di depan Ye Yuan. Kalian, lihat. Begitu banyak gelembung udara keluar tiba-tiba, warna air kolam bahkan menjadi sangat redup. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut. Itu semua gelembung udara yang terbang di mana-mana di depan mata mereka. Apalagi menempatkan semua orang di dalam, bahkan jika beberapa kelompok orang lagi datang, tidak ada masalah sama sekali. Pasokan gelembung udara yang awalnya kurang dari permintaan sebenarnya memiliki surplus saat ini. Hanya saja meskipun ada gelembung udara berlebih, untuk siapa menggunakan itu digenggam di tangan Ye Yuan. Exalt Zhuoyan perlahan-lahan datang ke depan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk berkata, Ye Yuan, aku mendengar bahwa hubungan Raja Iblis denganmu tidak buruk. Aku ingin tahu apakah Anda dapat berbagi dengan kami beberapa karena wajahnya. Don, jangan khawatir, jika ada keuntungan dalam perjalanan ini, itu secara alami tidak akan melewatkan bagian Anda. Semua orang sangat terkejut. Exalt yang bermartabat benar-benar berkenan untuk memohon pada seorang jenderal pembantaian kecil yang lemah. Tetapi dalam situasi saat ini, pilihan apa yang lebih baik di sana? Memiliki sikap yang lebih suci daripada kamu, orang harus mengucapkan selamat tinggal pada harta di dalam wilayah Naga Soverein. Meskipun pit penyembelihan surgawi ini masih memiliki banyak tanah harta karun yang terkubur, dalam 10 tahun ini, apa yang paling banyak dipersiapkan semua orang adalah masih wilayah Soverein Naga. Pergi ke tempat lain menambahkan lebih banyak bahaya tanpa dasar. Mendengar itu, Ye Yuan tertawa dan berkata dengan murah hati, itu tentu saja bukan masalah. Biarkan jenderal pembantaian kalian semua berdiri di sini. Aku akan menambahkan cangkang pelindung untuk mereka. Karena wajah nalancu, Ye Yuan secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Dia langsung mengenakan cangkang pelindung untuk jenderal pembantaian Exalt Suoyan. Adapun janji Exalt Suoyan, dia bahkan tidak membuat pihak lain bersumpah surgawi dao sumpah. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Melihatnya, dia tampak sangat santai. Ye Yuan juga tidak menganggur, mengenakan cangkang pelindung untuk dirinya sendiri dan juga menuntut jenderal pembantaian Exalt Suoyan yang lain dengan perisai pelindung juga. Mata indah Suoyan berputar, memandang Ye Yuan dengan senyum cerah. Dia juga tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memanggil begitu banyak gelembung udara. Kali ini, ia mendapatkan banyak wajah untuknya. Beberapa agung lain yang tidak memiliki konflik dengan Ye Yuan tidak bisa duduk diam saat ini juga. Masing-masing dari mereka datang sebelum Ye Yuan untuk meminta gelembung udara. Sikap beberapa Exalt ini juga ditempatkan sangat rendah. Tapi Ye Yuan tidak memeras mereka tentang apapun dan langsung mengenakannya untuk jenderal pembantaian mereka. Bahkan terlepas dari kam 2 seniman bela diri darah naga tidak termasuk luli, Ye Yuan menambah kekurangan mereka juga. Dengan ini, selain dari Exalt Blazing Fire, Exalt Heavenly Hedonis, dan Exalt Cold Blood, Exalt lainnya semua memperoleh kualifikasi untuk memasuki wilayah naga berdaulat. Wajah ketiga Exalt ini semua terlihat tidak terlalu baik. Mereka memiliki perasaan terjebak dalam tanduk dilema sekarang. Memohon Ye Yuan, mereka tidak bisa merendahkan diri. Tidak memohon, mereka pada dasarnya harus mengucapkan selamat tinggal pada wilayah naga Soverein. Para Exalt lainnya semuanya masuk dengan kekuatan penuh, sementara mereka hanya memiliki beberapa orang. Bukankah masuk masih akan menyiapkan gaun pengantin untuk orang lain? Akhirnya, Exalt Cold Blood tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Hei, Ye Yuan, sebenarnya, Exalt ini tidak menargetkan Anda dan adik perempuan Xi Yin sebelumnya. Anda juga sadar, Exalt ini sangat membutuhkan bakat pada saat itu dan ingin mengajak Anda untuk bergabung di bawah komando saya, baik. Cold Blood memasang wajah tersenyum dan berkata, Meskipun senyum menggantung di wajahnya, usus Cold Blood sebenarnya hampir hijau dengan penyesalan. Jika dia sudah lama tahu bahwa itu akan seperti ini, mengapa dia harus membuang nafas yang sebelumnya menargetkan Xi Yin dan Ye Yuan? Cold Blood pada awalnya adalah eksistensi yang paling berbahaya di antara para Exalt. Trik murahan yang mengubah wajah seperti ini bisa dikatakan dicapai dengan kecakapan tinggi baginya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Meninggikan Cold Blood menjadi kakak di antara para Agung, beberapa kata yang harus dikatakan masih perlu diucapkan. Ketika Cold Blood melihat bahwa Ye Yuan sedang bermain bersama, dia tidak bisa menahan kegembiraan dalam hati ketika dia berkata, lalu, Gelembung udara ini, bisakah kamu berbagi dengan kami? Tentu saja, aku tidak akan membiarkan kamu melakukannya secara gratis. Mudah diatur, ini bukan masalah besar. Namun, saya tidak ingin harta setelah masuk juga. Tepat saat itu, harga tetap, 100 kristal esensi surga per orang. Saya pikir itu tidak dianggap mahal, baik, kata Ye Yuan. Kristal esensi surga, bahkan di alam surgawi, juga sangat langka. Kemurnian energi esensi yang terkandung di dalam kristal esensi surga sangat tinggi. Pada dasarnya, hanya pembangkit tenaga listrik dao mendalam yang akan menggunakannya untuk melakukan budidaya atau transaksi. Dan satu kristal esensi surga sudah cukup untuk ditukar dengan 100 juta kristal esensi bumi. 100 kristal esensi surga adalah 10 miliar kristal esensi bumi. Tentu saja, dalam keadaan normal, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan kristal esensi surga untuk ditukar dengan kristal esensi bumi. Bahkan sudut mulut Exal Cold Blue tanpa sadar berkedut ketika dia mendengar harga ini juga. Dia, sebagai veteran Exal, jenderal pembantaian di bawahnya mencapai lebih dari 50 orang, masing-masing kekuatan mereka tangguh. Jika dia mengirim mereka semua, dia mungkin akan menjadi bangkrut. Cold Blue mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan mengirim 10 orang. Ye Yuan juga tidak berpikir bahwa Exal Cold Blue benar-benar menyetujuinya bahkan tanpa menegosiasikan harga. Tentu saja, dia juga sadar bahwa Exal Cold Blue mungkin sudah membencinya sampai mati di dalam hatinya. 10 orang adalah seribu kristal esensi surga. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik daumen dalam rilem, ini adalah jumlah pengeluaran yang signifikan juga. Tentu saja, jika dia beruntung, Cold Blue pasti bisa mendapatkan seribu kristal esensi surga ini dari perjalanan ini. Selesai dengan transaksi itu, Ye Yuan memasang gelembung udara untuk 10 jenderal pembantaian yang dipilih oleh Exal Cold Blue. Ditambah satu perisai pelindung yang diperoleh dari tangan long yang sebelumnya, Exal Cold Blue memiliki total 11 orang yang memasuki wilayah Naga Soverein saat ini. Sepertinya tidak ada orang lain yang membutuhkan gelembung udara, kan? Aku akan membuat mereka kembali ke tempat asalnya sekarang. Ye Yuan berkata selesai dan hendak bergerak. Api berkobar panik, dan dia buru-buru berkata, Tunggu. Ye Yuan memandang Exalte Blazing Fire dengan senyum yang bukan senyum, dan memiliki hiburan yang tak terlukiskan. Mengapa? Apakah Exalte Blazing Fire masih memiliki sesuatu? Blazing Fire berkata dengan cemberut, 100 kristal esensi surga per orang, saya juga membeli 10 tempat. Aku mau 6. Hebat hedonis surgawi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ye Yuan menyeringai lebar dan berkata, 100 kristal esensi surga. Kapan saya mengatakan bahwa itu adalah 100 kristal esensi surga? Kalian berdua ingin membeli? Tentu saja. Tapi, 500 kristal esensi surga-surga per orang. Jangan lihat aku dengan ekspresi seperti ini. Hanya harga ini? Panggilanmu untuk membeli atau tidak? Bab 903. Puff, puff, puff. Ye Yuan dengan santai melambaikan tangannya. Gelembung-gelembung udara itu mengeluarkan bunyi letupan samar dan menghilang bersama angin. Ketika Heavenly Hedonis dan Blazing Fire, kedua Exalt, melihat bahwa Ye Yuan benar-benar akan menghancurkan gelembung udara ini, wajah mereka tidak dapat membantu berubah secara drastis. Ye Yuan, kamu yakin ingin kehilangan semua kesopanan dengan kita berdua? Kata api berkobar dengan wajah muram. Hoa, mengancamku. Ye Yuan melambaikan tangannya lagi. Kecepatan gelembung udara meletus menjadi lebih cepat. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Hedonis surgawi buru-buru berkata, Pegang kudamu. 500 kalau begitu, aku akan membeli 6. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Hehehe, masih agung Hedonis surgawi yang bijak. Uang di satu tangan, barang di tangan lainnya. Heavenly Hedonis mengeluarkan 3000 kristal esensi surga dengan tampilan sedih dan akhirnya memperoleh 6 gelembung udara. Ekspresi Blazing Fire jelek sampai maksimal. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia benar-benar tidak berdaya. Makan yang sangat besar, hati-hati kamu tidak akan diisi sampai kamu meledak. Akhirnya, api menyala-nyala masih mengeluarkan 5000 kristal esensi surga dengan sangat enggan. Makanku, tuan kecil, selalu luar biasa. Aku bisa mencernanya, Ye Yuan menerima kristal esensi surga dengan senyum lebar dan berkata dengan puas. Ketika Exal Cold Blood di samping melihat adegan ini, dia diam-diam tertawa sendiri. Sebaliknya, 10 titiknya terlalu berharga. Tapi dia juga tahu bahwa Exalte Blazing Fire tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi. Dia pasti akan memerintahkan bawahannya untuk membuang Ye Yuan di wilayah Soverein Naga. Apa yang dilahap Ye Yuan, dia masih harus muntah kembali pada akhirnya. Exalte Cold Blood bukan orang suci. Mengenai situasi seperti ini, dia tidak keberatan menjatuhkan batu ke sumur. Semua persiapan dalam rangka, kelompok jenderal pembantaian akhirnya akan memasuki wilayah naga berdaulat. Exalte Neterkil mengeluarkan ledakan energi esensi di gerbang batu. Naga besar di gerbang batu menjadi cerah. Berderit. Gerbang batu perlahan terbuka. Sebuah koridor gelap muncul di depan orang-orang. Pergi. Kelompok jenderal pembantaian berbaris dalam satu fail dan memasuki lorong. Ye Yuan, untuk sementara, lebih berhati-hati. Uhe mereka semua mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun orang-orang mereka yang masuk sedikit, mereka semua adalah elit. Kita jauh dari sekadar pertandingan, Sao Kai mengingatkan dia. Ye Yuan sedikit tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, jika dia tidak datang mencari masalah dengan saya, dia masih bisa hidup lebih lama. Jika dia sendiri yang mencari kematian, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sao Kai tercengang. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Ye Yuan baru saja memasuki proklamasi Heaven Carnage dan terlalu jauh dari kekuatan jenderal pembantaian ini. Sebaiknya sedikit lebih berhati-hati. Setelah lorong ini, di dalam akan sangat berbahaya. Penjaga mayat sangat sulit untuk kusut. Ingin mendapatkan harta di dalam, seseorang harus terlebih dahulu berurusan dengan penjaga mayat itu, kata Sao Kai. Ye Yuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendapatkannya. Dia juga mendengar sebelumnya bahwa di dalam wilayah Soverein Naga ini memiliki banyak penjaga mayat. Penjaga mayat ini abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tubuh berdaging mereka sangat kuat, sangat merepotkan. Segera, semua orang berjalan ke ujung lorong. Sebuah aula besar muncul di depan semua orang. Semua orang, lebih berhati-hati. Ketika penjaga mayat mencium aroma orang yang hidup, mereka akan segera menyerang. Setiap orang masing-masing mengeluarkan senjata dan maju dengan hati-hati. Swoosh! 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 Satu bayangan hitam demi bayangan berlari keluar dan mengelilingi semua orang dengan sangat cepat. Jumlah penjaga mayat sangat tinggi. Mereka segera bentrok bersama dengan semua jenderal pembantaian. Para jenderal pembantaian ini, banyak diantaranya adalah para ahli yang berperingkat di depan proklamasi surga pembantaian. Setiap kekuatan mereka sangat tangguh. Terutama beberapa orang yang menyerbu ke depan, mereka memukul beberapa penjaga mayat saat mereka bergerak. Meskipun penjaga mayat ini kuat, mereka juga tidak mencapai level tier 9. Pembangkit tenaga proklamasi heaven carnage yang peringkat di depan pada dasarnya semua kekuatan paselesri lempuncak. Berurusan dengan penjaga mayat ini tentu saja tidak sulit. Meski begitu, korban juga muncul segera. Ye Yuan, kamu ikuti di belakangku. Hati-hati sendiri, kata Saokai. Misi yang diberikan si Yin kepadanya adalah untuk melindungi Ye Yuan. Karena Ye Yuan terlalu penting baginya. Saokai baru saja akan maju ke depan untuk bertarung dalam jarak dekat dengan penjaga mayat ketika Ye Yuan menepuk pundaknya dari belakang. Penjaga mayat ini, serahkan pada mereka untuk menghadapinya. Ayo masuk dan cari harta karun terlebih dahulu, Ye Yuan berkata sambil sedikit tersenyum. Saokai berkata, apakah kamu bercanda? Ada penjaga mayat di mana-mana, bagaimana kita masuk? Ye Yuan mengambil sekantong bubuk putih dan memberikannya kepada Saokai, mengatakan, taburkan pada orang-orang kita. Dengan itu, penjaga mayat tidak akan menyerang kita. Saat dia berkata, Ye Yuan meraih segenggam dirinya dan menaburkannya di tubuhnya sendiri. Setelah itu, dia berjalan ke gerombolan penjaga mayat dengan angkuh. Saokai membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Penjaga mayat itu sebenarnya semua seperti mereka tidak bisa melihat Ye Yuan, semua melewati di sekitarnya. Saokai bereaksi dengan sangat cepat dan menaburkan bubuk di tubuhnya. Kemudian dia menyebarkannya ke setiap orang di sisinya. Ye Yuan, ini, bubuk apa ini? Mengapa ini begitu ajaib? Saokai bertanya dengan tak percaya. Tatapan para jenderal pembantaian lainnya menatap Ye Yuan dengan dipenuhi dengan ibadah. Orang-orang lain semua bertempur di sana, tetapi sepuluh orang mereka benar-benar mengambil langkah besar dalam gerombolan penjaga mayat. Ini terlalu ajaib. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini disebut coarse powder. Setelah memercikannya, tubuh kita akan mengeluarkan bau yang sama dengan mayat. Mayat-mayat itu mencari target melalui aroma orang yang hidup. Kami menaburkan coarse powder di tubuh kita, mereka akan berpikir bahwa kita adalah spesies yang sama dan secara alami tidak akan menyerang kita. Saokai linglung ketika dia mendengar. Mengangkat jempol, dia memuji dengan kekaguman, penjaga mayat ini sangat merepotkan. Saya mendengar bahwa orang-orang yang masuk ke sini terakhir kali, ada setengah dari mereka yang meninggal di sini. Saya tidak berharap bahwa kita bahkan tidak perlu bertarung. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, memerangi dan membunuh hal semacam ini. Lebih baik biarkan orang lain pergi dan melakukannya. Karena Ye Yuan ingin memasuki wilayah naga Soverein ini, ia secara alami harus bertanya dengan jelas tentang situasi di dalam sini. Karenanya, sebelum ini, dia sudah membuat banyak persiapan sebelumnya. Ye Yuan, kalian berani masuk dulu. Aku akan membunuhmu. Wu He menemukan kelompok situasi orang yang tidak normal dan tidak dapat menahan diri dari mengeram. Namun, dia hanya bisa berteriak. Dia dikelilingi oleh tiga atau empat penjaga mayat sendiri dan benar-benar tidak dapat membebaskan dirinya. Hanya ketika dia melihat bahwa penjaga mayat itu bahkan tidak menyerang Ye Yuan, dia agak tidak senang di hatinya. Tetapi dengan Wu He berteriak seperti ini, semua orang terkejut dan melihat sekelompok orang Ye Yuan dengan takjub. Saokai, jika kamu semua berani masuk dulu, kamu akan menjadi musuh bersama semua orang. Ye Yuan, kamu akan mati sangat mengerikan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka iri dan juga takut bahwa Ye Yuan mereka semua akan mengambil barang-barang bagus ketika mereka masuk terlebih dahulu, dan hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk mengancam. Hanya saja ancaman mereka, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, semua orang, menghangatkan tubuhmu terlebih dahulu. Kami akan masuk dan menjadi garda depan untuk kalian. Haha, melawan hal semacam ini, ini kamu tidak akan menemanimu. Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan melanjutkan berjalan di dalam. Ye Yuan, kamu berdoa semoga kamu tidak mendarat di tanganku. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Uh, He Merau. Kecuali, Ye Yuan sudah berjalan jauh saat ini dan sama sekali tidak ingin repot dengannya. Tangisan teriakan mengguncang langit di dalam aula besar. Meskipun kekuatan jenderal pembantaian itu sangat kuat, keinginan untuk keluar dari pengepungan dalam waktu singkat tidak dapat dikelola. Mereka hanya bisa menyaksikan Ye Yuan dan yang lainnya masuk tanpa daya. Bab 904. Melewati aula besar, tidak ada lagi penjaga mayat muncul lagi. Di belakang aula besar ada aula samping. Ye Yuan membawa semua orang ke aula samping. Namun, di dalam lorong samping itu kosong. Tidak ada barang bagus sama sekali. Terakhir kali, mereka pasti memiliki seseorang yang datang ke sini. Apapun yang ada di sana, juga diambil oleh mereka. Tidak ada yang baik untuk dilihat di sini. Sebaiknya kita bergegas ke tempat lain. Kalau tidak, ketika mereka bergegas, itu tidak akan ada hubungannya dengan kita lagi. Saat berbicara, semua orang akan pergi. Saokai baru saja akan pergi tetapi menemukan bahwa Ye Yuan saat ini mencari kemana-mana dan tidak memiliki niat untuk pergi. Ye Yuan, ayolah, tempat ini seharusnya sudah lama dibersihkan oleh mereka. Tidak ada yang baik untuk dilihat, kata Saokai. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu mungkin tidak begitu. En, mungkinkah itu? Kamu memiliki beberapa penemuan. Saokai tidak bisa menahan diri untuk mengukur lorong samping ini sekali lagi. Tetapi dia masih belum menemukan sesuatu yang bernilai. Aula samping tidak besar dan bisa disapu dengan satu pandangan. Tidak ada cara untuk melewatkan apapun. Ye Yuan perlahan datang ke meja pembakar dupa di sudut aula samping dan mengambil pembakar dupa yang diletakkan di atasnya. Pembakar dupa ini sudah tua dan rusak, sama sekali tidak terlihat mencolok. Tidak peduli siapa yang menoleh, mereka tidak akan berpikir bahwa itu adalah harta juga. Pembakar dupa ini tidak memiliki jejak undulasi sedikitpun. Tidak mungkin menjadi harta, kata Saokai. Apakah begitu? Ye Yuan tersenyum. Meraih segenggam abu dupa dari dalam pembakar dupa, dia memberikannya kepada Saokai dan berkata, makanlah. Ekspresi Saokai jelek ketika dia berkata, bagaimana cara memakannya. Kamu Yuan, kamu tidak bercanda, kan? Ye Yuan berkata, ini adalah abu dupa dari Heavenly Longavity Incense. Memakan segenggam abu dupa ini dapat membuatmu memperpanjang umurmu hingga 500 tahun. Jika kamu tidak makan, aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. 5-500 tahun. Saokai membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Orang harus tahu, 99 musim semi memulihkan pilu yang Ye Yuan jadikan Raja Bela Diri Jiwa mengambil tindakan untuk memperbaiki umur panjang yang diperpanjang hanya untuk 300 tahun. Segenggam abu dupa ini sebenarnya bisa memperpanjang umur panjang selama 500 tahun. Bagaimana menantang surga? Jika orang lain mengatakan hal semacam ini, Saokai pasti tidak akan percaya. Tapi Ye Yuan berbeda. Saokai telah melihat sebelumnya banyak keajaiban padanya. Kredibilitas kata-kata Ye Yuan sangat tinggi. Dupa panjang umur surgawi adalah formula kuno. Sudah hilang saat ini. Tungku abu dupa ini bernilai beberapa kota. Kamu, benar-benar tidak akan memakannya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Aku akan makan. Aku akan makan. Saokai dengan hati-hati menerima abu dupa di tangan Ye Yuan dan menelannya dalam satu suap. Yang membuatnya terkejut adalah bahwa abu dupa ini benar-benar meleleh di mulutnya. Selain itu, ia bahkan memiliki sedikit rasa manis. Sama sekali tidak menjijikkan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Segera, sensasi yang menyenangkan pergi dari bagian bawah solnya langsung ke bagian atas kepalanya, membuatnya merasa harus memperbaiki dirinya lagi. Wajahnya sebenarnya menjadi bertahun-tahun lebih muda sekaligus. Ini, ini benar-benar terlalu ajaib. Abu dupa ini sebenarnya benar-benar memiliki fungsi untuk memperpanjang umur panjang. Merasakan kekuatan hidupnya yang kuat, Sao Kai sangat gelisah. Kakak Sao, apakah ini benar-benar menakjubkan? Jenderal pembantaian lain tidak bisa duduk diam lagi ketika dia melihat transformasi Sao Kai yang mencengangkan. Dia malu untuk meminta Ye Yuan dan hanya bisa menggunakan kata-kata semacam ini untuk mendekati subjek secara tidak langsung. Bagaimanapun, harta itu ditemukan oleh Ye Yuan. Cara mendistribusikan adalah masalah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Semua orang memiliki andil. Ketika semua orang mendengarnya, mereka sangat senang. Meskipun ada sebagian dari orang-orang di antara mereka yang usianya tidak tua, tidak ada yang akan mengeluh tentang hidup lebih lama. Untuk dapat memperpanjang umur panjang hingga 500 tahun, ini adalah kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa waktu 500 tahun sudah cukup bagi mereka untuk melakukan apa saja. Selanjutnya, tubuh menjadi lebih muda, peluang mereka menerobos juga akan menjadi lebih besar. Ye Yuan tidak pelit sedikitpun, membagikan kepada setiap orang sebagian dari abu dupa surgawi umur panjang. Ye Yuan secara alami tidak akan memberitahu mereka bahwa sebenarnya, pembakar dupa ini adalah harta paling berharga. Orang lain tidak bisa mengenali, tapi Ye Yuan tahu asal-usul pembakar dupa ini. Sebagai alkemis paling utama dari alam surgawi, Ye Yuan memiliki penelitian yang sangat mendalam tentang kuali obat. Di era kuno, klan naga pernah menghasilkan alkemis yang sangat berbakat sebelumnya. Alkemis ras naga itu kemudian menegaskan daunnya untuk menjadi dewa alkimia. Dan kuali obat yang ia gunakan sebelum menjadi dewa alkimia disebut kuali naga Soverein. The Dragon Soverein Cauldron memiliki sifat yang membedakan, yaitu bahwa setiap penyempurnaan akan membutuhkan seseorang untuk meneteskan setetes darah naga sebelum dapat mengaktifkan kekuatan kuali obat. Dan setelah penyulingan, Dragon Soverein Cauldron akan menjadi pembakar dupa kecil. Pembakar dupa kecil di tangan Ye Yuan ini tepatnya adalah Dragon Soverein Cauldron. Kuali penguasa naga ini, legenda mengatakan bahwa itu terus disuci. yang disucikan oleh alkemis itu, mencapai tahap artefak suci kelas atas. Tetapi karena masalah kualitas material, alkemis itu akhirnya masih tidak menguduskannya untuk menjadi artefak surgawi. Meski begitu, kuali naga berdaulat juga merupakan kuali obat tingkat pertama. Ye Yuan tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan Dragon Soverein Cauldron di tempat ini. Orang-orang yang datang di masa lalu menjarah tempat ini, tetapi mereka meninggalkan barang yang paling berharga. Tetapi terlepas dari Ye Yuan, orang benar-benar tidak dapat menemukan lebih dari beberapa orang yang dapat mengenali kuali naga penguasa dan dupa panjang umur surgawi di alam surgawi. Ye Yuan menyingkirkan Dragon Soverein Cauldron tanpa mengedipkan mata, dan sisanya juga masih terbenam dalam sukacita memperpanjang umur mereka. Adapun abu dupa Heavenly Longavity Dupa, Ye Yuan berencana meneliti dengan benar nanti, untuk melihat apakah dia bisa mengembalikan formula atau tidak. Formula ini sangat berharga. Keluar dari aula samping, itu adalah area terbuka. Tidak berjalan jauh, jalan muncul di depan semua orang. Sebuah tablet batu didirikan di pinggir jalan. Di tablet batu, ada tiga kata, Yellow Springs Road. Ye Yuan, ini ekspresi Sao Kai serius saat dia berkata. Hanya mendengar nama ini, jalan ini tidak mudah dilintasi. Ye Yuan menganggup dan berkata, ada banyak formasi kuno di jalan ini. Mungkin tidak semudah itu untuk menyeberang. Tepat pada saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba keluar dari belakang. Justru semua orang yang terjebak oleh penjaga mayat. Pesta Ye Yuan telah menunda beberapa waktu di aula samping. Justru periode waktu inilah yang memungkinkan orang-orang itu untuk menembus blokade penjaga mayat. Hahaha. Ye Yuan, kali ini, aku tahu di mana kamu masih bisa lari. Kali ini, mari kita selesaikan skor lama dan yang baru bersama-sama. Suara lancang Wuhe terdengar, dan dia tiba di depan Ye Yuan dalam sekejap mata. Sisa orang juga menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah. Sangat jelas, pergi sendiri membuat semua orang sangat tidak senang dengan mereka. Ye Yuan melirik sekilas dan menemukan bahwa beberapa orang mungkin tewas di dalam aula besar. Ye Yuan, kamu terlalu banyak. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan Mosang juga bersuara. Tindakan Ye Yuan sebelum ini sebenarnya menimbulkan kemarahan semua orang. Semua orang mengelilingi kelompok Ye Yuan di tengah sekaligus. Mereka sebenarnya berencana untuk menangkap seluruh sekaligus. Pada saat ini, Wuhe tiba-tiba memperhatikan transformasi Saokai dan bertanya, Saokai, barang bagus apa yang kalian dapatkan? Mengapa kamu tiba-tiba tampak jauh lebih muda? Kata-kata Wuhe mengejutkan semua orang. Mereka melihat ke arah tanah milik Xi Yin dan menemukan bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih muda, dan tidak dapat menahan diri untuk takjub yang tak tertandingi. Tanpa ragu, selama periode waktu di mana kedua belah pihak berpisah, kelompok Ye Yuan memperoleh beberapa hal yang luar biasa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu juga tidak seberapa. Aku baru saja mendapatkan Abu Heavenly Long Efiti Incense dan membiarkan Saokai mereka memperpanjang umur mereka hingga 500 tahun, itu saja. Yellow Springs Road adalah jalan yang dilewati oleh jiwa setelah ingin pergi ke tempat Raja Yama untuk diadili. Bab 905 Perpanjang umur panjang hingga 500 tahun Saat Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini, semua orang menarik nafas dingin. Mata mereka menunjukkan pandangan yang sangat panas. Ye Yuan, jika kamu masuk akal, serahkan harta itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati mengerikan. Wuhe berkata dengan tegas. Orang lain berkata, Ye Yuan, aku bisa memberimu kesempatan. Selama kamu menyerahkan harta itu kepadaku, aku bisa memastikan keselamatanmu. Dengan aku di sana, tidak ada yang berani menyentuhmu. Nama orang ini disebut Zhong Wu Bing, Jenderal Pembantaian Nomor 1 di bawah Komando Exalt Meter Kill. Kekuatannya tak terduga. Ketika Wuhe mendengar itu, ekspresinya berubah. Tapi dia tidak membuat suara dengan bijaksana. Di depan Zhong Wu Bing, dia masih tidak punya modal untuk bertengkar. Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, melihat penampilanmu, kalian masing-masing yakin bahwa kamu telah memojokkan tuan kecil ini, kan? Zhong Wu Bing berkata dengan gembira atau sedih, mungkinkah sampai sekarang, kamu masih berharap untuk beruntung. Kalian pergi mencari harta karunmu dan tidak datang untuk memprovokasi tuan kecil ini, dan kalian semua masih bisa hidup lebih lama. Namun, kalian semua tidak membuka mata dan mencari kematian. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, Ye Yuan berkata dengan tatapan tak berdaya. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin dari mana rasa superioritas Ye Yuan berasal. Tempat ini memiliki banyak pakar seperti awan. Seseorang seperti Zhong Wu Bing bahkan berada di urutan teratas dalam daftar proklamasi Heaven Carnage. Apa hak Ye Yuan untuk menaikkan rona di sini? Mungkinkah bocah ini kehilangan akal sehatnya? Tersembunyi dan sombong. Uh he, masalahmu, aku tidak akan campur tangan. Adapun harta karun, kau tahu itu, kata Zhong Wu Bing dengan dingin. Uh he diam-diam senang. Makna Zhong Wu Bing adalah untuk membagi harta itu dengan setara. Tetapi dia juga tahu bahwa efek Heavenly Longevity Incense hanya satu kali juga. Menghonsumsi lagi pasti tidak akan berpengaruh lagi. Heh, yakinlah, bos Zhong, Wu ini secara alami mengerti. Wu dia terlihat seperti dia telah memojokkan Ye Yuan. Dia berkata dengan puas, berat, Sudah kubilang, jangan mendarat di tanganku. Tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Hari ini, aku akan membiarkan kamu merasakan metode Wu ini. Ekspresi Saokai jatuh, tetapi dia memblokir di depan Ye Yuan dan berkata, Uh he, ingin menyentuh Ye Yuan, telusuri aku dulu. Heh, Saokai, kamu masih belum mengerti sampai sekarang. Hanya orang-orang seperti kamu yang ingin menghentikan aku juga. Uh he berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan menepuk bahu Saokai dan berkata dengan tenang, Sampah semacam ini, aku akan mengurusnya sendiri. Saokai benar-benar terdiam. Ye Yuan terlalu mementingkan diri sendiri. Obrolan tinggi semacam ini, tidak takut keseleu lidahnya saat mengatakannya dengan keras. Uh he adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 100 teratas alam pencerahan surga. Benar-benar tidak banyak seniman bela diri paseles rilem yang cocok dengannya. Ye Yuan hanyalah alam pencerahan surga, bahkan jika dia lebih kuat, tidak mungkin menjadi pasangan Uh he juga. Bodoh! Aku akan membiarkan kamu melihat apa yang disebut kekuatan absolut. Uh he mendengus dingin. Tekanan alam tingkat paseles ke-9 langsung meletus. Seluruh proses dari awal hingga akhir sangat menakjubkan. Proklamasi Heaven Carnage yang baru dikeluarkan kali ini, Uh he maju 30 tempat sekaligus. Kecepatan peningkatannya terlalu mencengangkan. Iya. Kecepatan peningkatan dari mereka yang berada di bawah perintah Exalt Blassing Fire sangat mencengangkan. Mengingat waktu, dia sangat mungkin menjadi eksistensi pada tingkat yang sama dengan Exalt Cold Blood. Ye Yuan juga terlalu banyak memperkirakan dirinya. Bahkan jika dia bisa memasuki proklamasi Heaven Carnage, pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 100 teratas juga bukan apa yang bisa ditantang oleh kultifasinya. Uh he memiliki niat untuk pamer juga, meledak dengan semua kekuatannya sekaligus. Cukup banyak orang yang diam-diam khawatir ketika mereka melihat pemandangan ini. Melihat semua orang mengungkapkan ekspresi heran, Uh he diam-diam juga senang dengan dirinya sendiri. Ye Yuan, apakah kamu melihatnya? Ini adalah perbedaan antara kamu dan aku. Alam pencerahan surga yang sangat kecil benar-benar berani menjadi sombong di depan saya. Pergilah ke neraka. Pukulan mengejutkan melemparkan langsung pada Ye Yuan. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, sebuah telapak tangan menamparkan. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Kali ini, tidak ada naga biru berlari maju. Hanya gelombang energi aneh yang ditransmisikan. Bang! Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, Uh he langsung diledakan sampai darah segar menyembur dengan liar, pingsan di tanah dalam keadaan pingsan. Melihat adegan ini, murid-murid Zhong Wu Bing mengerut, tatapannya ketika melihat Ye Yuan sangat tajam. Dia sangat ingin melihat metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk mengalahkan Wu He. Namun, dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Zhong Wu Bing mengakui bahwa kekuatan telapak tangan ini sangat hebat. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu bisa berurusan dengan Wu He, itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi apa yang salah di antara ini? Zhong Wu Bing tidak tahu setelah memeras otaknya. Ye Yuan dengan ringan menyapu melewati mata semua orang dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, sekarang, siapa lagi yang ingin maju dan mencobanya? Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tempat yang Ye Yuan lewati, orang-orang semua menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Ye Yuan. Telapak tangan Ye Yuan ini langsung menekan semua orang. Akhirnya, tatapan Ye Yuan berhenti pada Zhong Wu Bing, dan dia berkata dengan senyum tipis, Bos Zhong, mengapa tidak? Kamu datang dan mencobanya sendiri. Abu dupa surgawi umur panjang surgawi ini dapat memperpanjang umur panjang hingga 500 tahun. Ekspresi Zhong Wu Bing menjadi hitam, tidak lagi bisa mempertahankan martabatnya lagi. Tapi penampilan Ye Yuan tanpa takut, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Bocah ini terlalu abnormal. Jelas hanya memiliki kekuatan alam pencerahan surga, tetapi bisa menamparkan Wu He dengan luka berat dengan satu telapak tangan. Bahkan Zhong Wu Bing sendiri tidak mungkin melakukannya dengan langkah ini dengan mudah juga. Swoosh! Swoosh! Tidak bagus, cangkang pelindung Wu He sudah rusak dan sudah memicu Grand Arai. Seseorang berteriak. Tepat pada saat ini, api berwarna putih aneh turun dari langit, langsung menyelimuti Wu He di dalam. Itu hanya menggunakan dua nafas waktu, dan seluruh orang Wu He dibakar ketumpukan arang hitam sebelum seberkas api putih menghilang. Wu He yang tinggi dan perkasa dilenyapkan oleh susunan besar seperti ini. Melihat adegan ini, semua orang bahkan lebih terkejut dalam hati. Kekuatan api putih ini terlalu mengerikan. Bahkan jika kelas Exalt masuk, itu pasti kematian juga. Tidak heran saat terakhir benar-benar memiliki dua kelas agung yang tewas di sini. Melihat adegan ini, ekspresi Zong Wu Bing juga berubah. Gagasan untuk segera bergerak menghilang tanpa jejak, dan dia membuka mulutnya dan berkata kepada Ye Yuan, Sepertinya aku yang meremehkanmu. Mulai dari sekarang, semua orang mencari harta dengan mengandalkan keahliannya sendiri. Mendengar ini, hati semua orang tersentak. Orang macam apa itu bos Zong? Dia benar-benar menyusut kembali. Kata-kata Zong Wu Bing setara dengan mengakui status pijakan Ye Yuan yang sama dengannya. Zong Wu Bing selalu menjadi orang yang menepati janjinya di arena Asura. Hari ini, dia benar-benar menyerap pada seorang bocah di bagian bawah proklamasi surga Carnage. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhu, bukankah akan diselesaikan jika Anda mengatakannya sebelumnya? Anda harus menemukan seseorang untuk keluar dan menghadapi kematian. Kalian memiliki penampilan seperti Anda terikat oleh kebencian yang sama untuk musuh yang sama. Ini benar-benar lucu hingga maksimal. Aku punya cara untuk menghindari para penjaga mayat itu, jadi mengapa aku harus menemani kalian semua untuk berbentrokan bersama? Jika itu kalian, apakah kalian akan melakukannya? Kata-kata Ye Yuan sangat arogan, tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika orang lain memiliki cara untuk menghindari penjaga mayat itu, tidak mungkin untuk menunggu yang lain. Alasan mengapa orang-orang ini berperilaku seperti mereka terikat oleh kebencian yang sama untuk musuh yang sama, bukankah itu masih karena mereka melihat bahwa pesta Ye Yuan mudah diganggu. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu sebenarnya karena hasil seperti itu pada akhirnya. Bab 906 He, bagaimana kamu melakukannya, Ye Yuan? Ini benar-benar terlalu membebaskan. Wu He anjing itu biasanya selalu menggertak kita. Kali ini, kamu membantu kami untuk membalas dendam. Yang berbicara disebut An Ren, seorang jenderal pembantaian di bawah komando Xi'in. Usianya tidak muda, tetapi kekuatannya tidak biasa. Hanya dengan kekuatannya, dia biasanya hanya akan diganggu oleh Wu He juga. Hari ini, Ye Yuan membunuh Wu He dengan satu telapak tangan memukau semua pahlawan, membuat kemurungan di dadanya akhirnya dibebaskan. Bersamaan dengan itu, dia juga menyembah Ye Yuan secara maksimal. Banyaknya Xi'in memang biasanya terlalu lemah. Ketika mereka diintimidasi secara normal, mereka merasa marah tetapi tidak berani berbicara juga. An Ren tidak pernah merasa seperti ini. Hari ini, dia bisa meluruskan punggungnya dan berdiri dengan bangga. Bahkan Zhong Wu Bing yang kuat membuat konsesi di depan dominasi Ye Yuan juga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu tahu bahwa di dalam wilayah naga berdaulat ini, aku yang terkuat. Sebenarnya, ketika Ye Yuan melihat gelembung udara di luar pintu masuk, dia sudah memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjual gelembung udara ini ke orang-orang yang agung. Prinsip bagaimana cangkang pelindung hijau muda itu terbentuk sebenarnya adalah getaran gelombang naga. Terutama setelah memasuki wilayah naga Soverein, Ye Yuan bahkan mengkonfirmasi penilaiannya sendiri. Grand Rai memilih target serangannya melalui frekuensi getaran yang dipancarkan dari cangkang pelindung. Ye Yuan bisa merasakan bahwa frekuensi pemilihan Grand Rai mencapai peringkat roh yang menakutkan. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Yuan. Yang juga mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan cangkang pelindung ini, dia juga bisa benar-benar aman dan sehat di dalam Grand Rai. Sementara untuk orang-orang lain, meskipun cangkang pelindung ini bisa memastikan keselamatan mereka, itu setara dengan menambahkan belenggu pada mereka. Ye Yuan bisa transit ke cangkang pelindung mereka melalui getaran gelombang naga, dan dari sana, memperbesar kekuatan palem merusak surga palem menghancurkan beberapa lusin kali. Serangan yang mengerikan, bagaimana mungkin Wu He Menahannya? Hanya satu telapak tangan yang menghancurkan cangkang pelindungnya. Gelombang naga adalah rahasia klan naga yang dirahasiakan. Tidak mungkin bagi keluarga panjang Sky Long Ridge untuk memahami metode ini menerapkan kekuatan juga. Penerapan darah naga keluarga panjang masih mengembangkan kekuatan garis keturunannya untuk membantu budidaya, itu saja. Anren mengangkat acungan jempol dan berkata, Kakakmu Ye, di masa depan, aku, Anren, akan menjadi adik laki-lakimu. Jika ada instruksi, jangan ragu untuk mengirim adik laki-laki untuk pergi. Aduh, yang menendang saya. Saokai memberinya tendangan mendadak ke pantat, menendangnya jauh, dan berkata dengan wajah hitam, Lihatlah betapa memalukannya kamu. Ketika kamu baru saja memasuki Heavenly Slaughter Pit, bukankah kamu masih menabur perselisihan di depan dari meninggikan Xi'in? Memang, pada saat itu, orang-orang itu merasa bahwa Ye Yuan sengaja menyaret waktu. Di antara orang-orang yang mengkritik adalah Anren. Hanya saja keadaan berubah dengan berlalunya waktu. Pandangan Ren tentang Ye Yuan sudah mengalami perubahan besar. Anren menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, Pada saat itu, bukankah aku tidak terbiasa dengan kakakmu, Ye? Hahaha. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir. Karena kita masuk, aku tidak bisa membiarkan kalian kembali dengan tangan kosong. Mata Ren menyala, dan dia berkata dengan gembira, Terima kasih banyak, kakak Ye. Tapi ekspresi Saokai tidak terlalu baik. Dia bergerak mendekati Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, aku mendengar bahwa terakhir kali mereka memasuki wilayah naga, Mereka menderita kerugian besar di jalan Yellow Springs ini. Kita. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Jalan Yellow Springs ini, mengatakan bahwa itu sulit, juga sulit. Untuk mengatakan bahwa itu tidak sulit, tidak sulit juga. Dalam beberapa saat, Anda semua relax seluruh tubuh Anda. Tidak ada yang diizinkan untuk menggambar di sedikit energi esensi. Berpura-puralah menjadi bonekaku. Kalau tidak, jika kamu memicu formasi Arai, Jangan salahkan aku untuk itu. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Hati semua orang menjadi dingin. Jika sebelumnya, Mereka secara alami tidak akan memilih untuk menyerahkan hidup mereka kepada orang lain. Tapi sekarang, Mereka sudah mempercayai Ye Yuan tanpa syarat. Tanpa Ye Yuan, Mereka bahkan tidak bisa berjalan ke Yellow Springs Road. Pada saat ini, Kelompok seniman bela diri ragu-ragu di depan Yellow Springs Road. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama melakukannya. Kalian, Lihat, Itu adalah Zhao Tianxiang di bawah perintah Exalt Netterkill sebelumnya. Kekuatannya tidak kurang dari Wu He. Dia benar-benar binasa di jalan ini juga. Jalan Yellow Springs ini benar-benar layak namanya. Dengan kekuatan kita, Melanjutkannya tidak diragukan lagi mencari kematian. Tapi kita sudah tiba di sini. Jika kita tidak masuk, Siapa yang mau diperdamaikan dengan itu? Mendapatkan harta di dalam, Mungkin seseorang akan dapat mencapai surga dalam satu ikatan. Memang, Terakhir kali Dragon Sovereign Territory dibuka, Penerima terbesar adalah Exalt Blazing Fire. Dia mendapatkan harta yang menantang surga di sini. Itulah bagaimana dia bisa naik ke posisi Exalt dalam satu langkah. Terakhir kali Dragon Sovereign Territory dibuka, Exalt Blazing Fire masih hanya seorang jenderal pembantaian. Tapi keberuntungannya sangat bagus. Begitulah caranya dia naik ke surga dalam satu langkah setelah menemukan harta yang menantang surga di Yellow Springs Road. Selain itu, Blazing Fire juga bukan yang terkuat di antara orang-orang yang masuk pada saat itu, Tetapi dia memiliki tawa terakhir. Bagaimana contoh seperti itu tidak membuat orang-orang ini iri? Kecuali, Tentang bahaya jalan Yellow Springs, Mereka sangat jelas. Bahkan jika mereka tidak jelas tentang hal itu, Sisa-sisa kerangka di depan masih terlihat di depan mata mereka. Bahkan seseorang sekuat Zhong Wubing tidak pergi pada saat ini juga. Sangat jelas, Di Yellow Springs Road ini, Semakin jauh berjalan, Semakin jelas seseorang bisa melihat detail pasti dari Yellow Springs Road. Kepastian melewati secara alami akan menjadi yang terbesar juga. Buat jalan, Buat jalan, Apakah kalian pergi? Jika kamu tidak pergi, Aku akan pergi. Jangan menghalangi jalan orang lain. Suara ceroboh Ye Yuan terdengar keluar, Menimbulkan serangkaian pandangan sambilan. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik www.com untuk berkunjung. Tanpa sadar, Semua orang membuka jalur untuk Ye Yuan. Ye Yuan membawa banyak orang siyin dan datang di depan Yellow Springs Road. Melihat adegan ini, Wajah Zhong Wubing turun sedikit. Dia jelas juga tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar berani menjadi yang pertama pergi. Namun, Ketegasan Ye Yuan tanpa keraguan sedikitpun melebihi harapan semua orang. Itu hanya untuk melihatnya melangkah keluar tanpa sedikitpun keraguan, Dan dia langsung sampai di Yellow Springs Road. Mengikuti langkah ini, Hati semua orang tanpa sadar berputar keras, Takut bahwa akan ada sesuatu yang tak dapat ditentukan terjadi. Namun, Tidak ada yang terjadi sama sekali. Jalan Yellow Springs setenang sebelumnya. Damai sampai itu membuat orang agak takut. Untayan benang energi esensi mengikat seluruh tanah siyin. Masing-masing dari mereka merilekskan seluruh tubuh mereka, Tidak berani memanfaatkan sedikitpun energi esensi. Pada saat ini, Tubuh mereka ditutupi benang di mana-mana, Akhirnya menyatu menjadi satu garis. Dan ujung lain dari garis itu justru digenggam di tangan Ye Yuan. Ye Yuan dengan santai memimpin kelompok orang-orang mereka ke Yellow Springs Road. Aman, itu masih aman. Di Yellow Springs Road, Tidak ada kejadian sama sekali. Cepat, terus. Semua orang bereaksi terhadapnya, Ingin menerobos ke Yellow Springs Road dengan tanah siyin. Ciii. Seberkas api tiba-tiba turun, Langsung membakar beberapa seniman bela diri yang mengikuti kemudian menjadi abu. Langkah kaki yang diikuti kaki Ye Yuan sangat dalam. Jika seseorang tidak memahami kedalaman formasi Arai, Tidak ada cara untuk mengikutinya. Mereka berpikir bahwa itu akan baik-baik saja dengan mengikuti gerak kaki Ye Yuan. Tetapi hasil akhirnya adalah sebuah tragedi. Ketika Zong Wubing melihat adegan ini di depan matanya, Ekspresi wajahnya juga sangat jelek. Sebenarnya, Dia ingin mengikuti gerak kaki Ye Yuan ke Yellow Springs Road sekarang juga. Tapi dia masih menahannya di detik terakhir. Kalau tidak, Bagaimana mungkin giliran orang-orang itu untuk naik? Seperti yang diharapkan, Jika Yellow Springs Road ini dapat dilintasi dengan meniru orang lain secara membabi buta, Maka itu tidak akan disebut Yellow Springs Road. Bab 907 Melangkah ke jalan Yellow Springs, Ye Yuan juga tidak berani bersantai sedikitpun. Jika dia sendirian, Baiklah. Tetapi di tangannya dia membawa lebih dari 10 boneka kayu. Dia perlu mengendalikan gerak kaki setiap orang. Tidak mungkin ada tingkat kesalahan sedikitpun. Orang bisa mengatakan bahwa dia saat ini menyulap lebih dari 10 hal sekaligus. Hanya kekuatan jiwa Ye Yuan yang menantang surga yang bisa mempertahankan jenis manipulasinya saat ini. Jalan Yellow Springs ini benar-benar sesuai dengan namanya. Itu benar-benar berbeda dari formasi RA yang Ye Yuan temui di masa lalu. Di jalan ini, ada lebih dari selusin formasi kuno. Mereka saling menjalin satu sama lain dan saling tergantung. Tidak hanya kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi mereka juga rumit dan kompleks, mengalami banyak sekali perubahan dalam sekejap mata. Langkah kaki Ye Yuan memanipulasi yang lain berubah setiap detik, dan tidak identik dengan langkah kakinya sendiri. Bagi seniman bela diri lain yang ingin melewati Yellow Springs Road berdasarkan gerak kaki, Ye Yuan hanyalah omong kosong. Menghadapi formasi RA kuno yang semuanya formasi RA yang sangat jarang terlihat, jika dugaan Ye Yuan benar, mereka semua harus menjadi formasi RA iklan naga. Ye Yuan hanya bisa menyelesaikan melewati dan tidak dapat mengendalikan secara bebas seperti di masa lalu. Saokai, Anren, dan yang lainnya semuanya berkeringat dikendalikan di tangan Ye Yuan. Tetapi mereka tidak berani memiliki jejak sedikitpun dari tindakan mereka sendiri. Suara jeritan melengking beberapa orang itu sebelumnya masih bergema di samping telinga mereka. Dengan kekuatan mereka, begitu mereka diserang oleh formasi RA, maka hanya ada jalan yang menyebabkan kematian. Tapi apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah bahwa Ye Yuan benar-benar bisa mencapai hal yang tak terbayangkan. Orang harus tahu, membawa lebih dari sepuluh boneka di tangan seseorang ketika melewati susunan yang begitu mengerikan, seberapa besar keberanian yang dibutuhkan oleh ini. Seberapa tepat dan halus kekuatan jiwa dan energi esensi, serta seberapa mengejutkan pencapaian formasi DAO. Dalam pandangan mereka, ini hanyalah tugas yang mustahil. Namun, Ye Yuan memang saat ini menyadarinya langkah demi langkah. Mo Sang, ayo pergi. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Tepat pada saat ini, Zhong Wubing yang selama ini diam akhirnya berbicara. Mo Sang tidak bisa membantu menjadi kosong dan berkata, saat ini. Mereka tidak memiliki pencapaian formasi DAO yang menantang surga Ye Yuan. Mengisi maju pada saat ini, mereka terikat untuk memicu formasi ARAI. Setelah formasi ARAI diatur, Ye Yuan pasti akan terpengaruh juga. Zhong Wubing tiba-tiba menyebutkan untuk menyerbu ke Yellow Springs Road pada saat ini, tujuannya sudah dipahami tanpa penjelasan lebih lanjut. Itu benar. Aku ingin melihat sampai sejauh mana bocah ini bisa menantang surga. Zhong Wubing berkata dengan sinis dingin. Pesta Exalt Netherkill hanya memiliki delapan orang. Tetapi kekuatan delapan orang ini sangat tangguh. Selain itu, Exalt Netherkill pasti sudah mempersiapkan banyak hal untuk perjalanan ini. Mereka mungkin datang demi memaksa bergegas melalui formasi. Itu hanya karena waktu menerobos formasi ini agak terlalu kejam. Tetapi bagi orang-orang di Asura Arena, kejam istilah ini, tampaknya agak terlalu pejalan kaki. Zhong Wubing melompat dan langsung memasuki Yellow Springs Road. Swoosh, swoosh, swoosh. Dia tidak memiliki gerak kaki Ye Yuan yang cepat dan ganas. Saat dia naik, dia memicu Grand Rai. Tujuh orang lainnya di bawah komando Exalt Netherkill juga tidak ragu sedikit pun, dan langsung melompat. Api yang ganas langsung menelan tujuh dari mereka. Tetapi yang lain tahu bahwa tidak mungkin Zhong Wubing akan binasa di lautan api begitu saja. Exalt Netherkill adalah yang memiliki fondasi terdalam di antara semua Exalt. Karena dia sudah tahu ada Yellow Springs Road di sini, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan beberapa kartu truf untuk Zhong Wubing dan yang lainnya. Benar saja, sinar cahaya spektral yang dingin terpancar dari lautan api dan benar-benar mengisolasi lautan api yang ganas ini. Bertkej dangkal yang dalam. Ya Dewa, Exalt Netherkill benar-benar menyerahkan artefak suci atribut tinggi ini kepada mereka. Ketika semua orang melihat harta itu dipegang di tangan Zhong Wubing, gelombang seru segera terdengar. Kandang merpati kecil putih bersih itu mengeluarkan gelombang cahaya hantu berwarna es yang mendalam, dan benar-benar mengisolasi lautan api yang begitu ganas. Swoosh, swoosh, swoosh. Formasi araai di Yellow Springs Road semuanya terkait rat satu sama lain. Delapan ahli muncul di sisi ini sekaligus sudah memulai grand araai. Api yang membakar benar-benar menyebar ke arah depan. Merasakan bahwa lautan api yang melonjak di belakang, seluruh siin merasakan gelombang menggigil di punggung mereka, keringat dingin mengucur deras. Melihat adegan ini, sudut mulut Zhong Wubing menunjukkan ekspresi mengejek. Berat, kamu masih agak lunak untuk bertarung denganku. Aku ingin melihat bagaimana kamu lolos dari lautan api ini. Kata Zhong Wubing dengan senyum dingin. Merasakan pikiran semua orang menjadi tidak stabil, Ye Yuan berkata dengan suara serius, Fokuskan pikiranmu dan jangan tergerak. Jika kalian tidak ingin mati, maka kamu hanya bisa percaya padaku. Mendengar kata-kata Ye Yuan, hati semua orang menggigil, dan mereka buru-buru membuang pikiran mereka. Tetapi tubuh mereka bahkan tidak berani bergerak sedikitpun. Pada titik ini, selain memilih untuk percaya Ye Yuan, mereka sudah tidak punya pilihan lain. Daripada pikiran mereka goyah dan mendarat di formasi araai, mungkin juga membiarkan Ye Yuan mengendalikan. Tindakan Ye Yuan, mereka sudah mengalaminya. Mungkin dia masih bisa menciptakan keajaiban sekarang. Jari-jari Ye Yuan seperti terbang. Gerakan kaki di bawah kakinya juga dipercepat. Tiba-tiba, kecepatan Ye Yuan meningkat. Namun, Ye Yuan secara alami harus membayar harga yang sesuai juga. Kecepatan kekuatan jiwanya dan konsumsi energi esensi meningkat tajam. Semua orang bersama. Apakah kamu hidup atau mati? Kita masing-masing bergantung pada kemampuan kita sendiri. Melihat Zhong Wubing, mereka semua sudah berada di Yellow Springs Road, sisanya tidak tahan lagi, semua berlari ke sana. Meskipun Zhong Wubing sangat kuat, pusat kekuatan kam lainnya juga tidak sedikit. Selanjutnya, memasuki wilayah naga berdaulat kali ini, semua orang memiliki banyak persiapan. Untuk beberapa waktu, semua orang seperti delapan dewa menyeberangi lautan, masing-masing memperlihatkan kemampuan surgawi mereka. Satu senjata ajaib setelah yang lain terbang kemana-mana. Yang paling inferior juga merupakan artefak suci tingkat rendah. Tampak seperti untuk memasuki wilayah naga berdaulat kali ini, masing-masing eksalt dituangkan dalam modal darah. Dengan eksalt blazing fire, contoh ini di sini, eksalt ini jelas tidak lagi tenang. Tapi langkah ini menggunakan satu senjata ajaib satu demi satu tampaknya telah membuat marah seluruh arai besar tiba-tiba. Gemuruh. Baut petir tebal turun dengan raungan, langsung membombardir senjata sihir semua orang. Senjata ajaib yang sedikit lebih lemah langsung hancur. ARGHH. Sejenak, tangisan yang menyedihkan bergema bersama. Yellow Springs Road menjadi arena asura dunia manusia. Mendengar tangisan yang menyedihkan, Saokai dan mereka semua merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka jelas bisa merasakan bahwa Ye Yuan meningkatkan kecepatan. Saokai tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Tidak ada sedikitpun kepanikan terlihat di wajah Ye Yuan. Seluruh orangnya tampaknya telah memasuki semacam keadaan yang sangat misterius. Di bawah kaki Ye Yuan, gerakan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Gerakan tangannya juga menjadi semakin cepat. Saokai tidak dapat tidak mengejutkan menemukan bahwa tidak hanya sekelompok orang mereka tidak menerima gempa susulan, mereka memisahkan jarak dari sana sebagai gantinya. Kecepatan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih cepat dari kecepatan Zong Wubing, dan mereka semua bergerak maju. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang harus tahu bahwa Ye Yuan saat ini melakukan lebih dari selusin hal pada saat yang sama. Dan setiap hal yang ditempatkan pada orang lain adalah tugas yang mustahil. Dalam situasi seperti itu, kecepatan Ye Yuan tidak berkurang. Sebaliknya itu meningkat. Ini juga terlalu menantang surga, bukan? Zong Wubing juga merasa sangat tidak menyenangkan saat ini. Tapi ketika tatapannya melirik Ye Yuan, ekspresinya langsung menjadi sangat buruk. Mitos Tiongkok yang dikenal luas. Ini seperti frasa yang berarti mereka saling bertarung juga. Berarti medan perang yang tragis. Bab 908 Para seniman bela diri memasuki Yellow Springs Road menjadi semakin banyak. Kekuatan formasi Arai juga meningkat terus-menerus. Selain pencahayaan dan api, Dua jenis atribut ini, beberapa jenis serangan atribut lainnya mendarat. Untuk beberapa waktu, seluruh Yellow Springs Road benar-benar kacau. Zong Wubing mengutuk tanpa henti di dalam hatinya dan berharap dia bisa membunuh semua orang itu. Tetapi pada saat ini, rohnya bersedia, tetapi kekuatannya juga kurang. Meskipun berkej dangkal yang mendalam adalah artefak suci bermutu tinggi, di bawah serangan yang begitu sengit, tampaknya agak sulit untuk mengatasi semua masalah juga. Pada awalnya, ia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Tetapi kemudian, bukan hanya dia, bahkan orang-orang lainnya harus menarik semua pemberhentian juga, sebelum mereka nyaris tidak bisa bertahan. Kecepatan Ye Yuan menjadi semakin cepat. Karena hatinya memasuki semacam kondisi misterius, membuatnya memiliki peningkatan kendali menyeluruh di semua aspek. Ye Yuan tahu bahwa di bawah situasi ekstrim, ranah hatinya yang memasuki kemacetan akhirnya berhasil menerobos. Jika membelah sesuai dengan bidang kultivasi, Ye Yuan seharusnya memasuki tahap menengah heart-like monolith. Setelah menerobos, kemampuan analitisnya mengalami peningkatan luar biasa, membuatnya memiliki peningkatan besar dalam kecepatan retak ketika menghadapi formasi susunan kuno di satu sisi. Di sisi lain, mengendalikan teman-teman itu juga menjadi lebih terampil dan diselesaikan dengan mudah. Dengan cara ini, kecepatan kemajuan Ye Yuan secara alami menjadi jauh lebih cepat. Yellow Springs Road berjarak sekitar 10 ribu kaki dari awal hingga akhir. Kecepatan Ye Yuan menjadi lebih cepat semakin dia berjalan, dan dia mencapai akhir segera. Tetapi pada titik ini, Zhong Wubing mereka semua hanya berjalan setengah dari perjalanan. Swoosh! 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 Sosok Ye Yuan bergerak, langsung melompat keluar dari Yellow Springs Road. Kemudian dengan lambayan tangannya, sisanya juga keluar dengan selamat. Kakak Ye, kamu terlalu luar biasa. Aku benar-benar mengidolakanmu sampai mati. Anren segera melompat ke girangan. Saokai lebih pendiam. Tetapi pada saat ini, dia juga sangat gelisah, Ye Yuan, kamu. Apakah kamu terobosan di dunia hati? Dari negara Ye Yuan, tidak sulit untuk menentukan bahwa Ye Yuan pasti memiliki terobosan di dunia jantung. Selain itu, untuk dapat mencapainya sejauh Ye Yuan, ranah hatinya pasti sangat tinggi. Tatapan Ye Yuan memandang ke arah Zhong Wubing dengan agak geli, dan dia berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bos Zhong kita. Tidak sopan untuk tidak membalas. Bukankah kita juga harus membayar dengan barang yang sama? Ye Yuan sengaja menuangkan energi esensi, membuat suaranya menembus formasi arai, dan mentransmisikan ke telinga semua orang. Saat Zhong Wubing mendengar, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia gagal menguburkan Ye Yuan, tapi biarkan Ye Yuan yang membuat terobosan. Sekarang, Ye Yuan benar-benar akan berbalik dan menguburnya secara bergantian. Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya, dan itu adalah telapak tangan, langsung bergemuruh ke arai besar. Mengisi seluruh jalan ini, Ye Yuan sudah sangat akrab dengan set formasi arai yang saling terkait ini. Dia hanya melepaskan satu gerakan, tetapi memicu reaksi berantai arai besar. Tiba-tiba, serangan Grand Arai menjadi beberapa kali lebih ganas. Ini menyebar dan mempengaruhi semua orang secara tiba-tiba, serangkaian jeritan tragis terdengar lagi. Sepuluh tahun berbagai persiapan yang melelahkan dari Eksal semua hilang di bawah pukulan ini. Bang, bang, bang. Satu putaran serangan mendarat, setengah dari seniman bela diri langsung binasa. Bahkan sisi Zhong Wu Bing kehilangan sebanyak tiga sekaligus-sekaligus. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Mereka yang tersisa semuanya adalah elit di antara para elit. Hanya saja para elit ini, masing-masing dan setiap kondisi mereka sangat buruk juga. Terlepas dari pembangkit tenaga listrik tingkat atas seperti Zhong Wu Bing, mereka semua menderita berbagai tingkat cedera. Masih ada kurang dari setengah perjalanan yang tersisa. Tapi itu bukan hal yang mudah bagi mereka untuk ingin menyelesaikannya. Zhong Wu Bing yang sekarang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meneriakkan kutukan. Itu hanya untuk melihat dia berjalan terlatih-tatih, kelelahan karena berurusan dengan serangan dari segala arah. Sedikit senyum melintas di sudut mulut Ye Yuan, dan dia berkata, biarkan mereka sibuk dulu. Ayo cari harta dulu. Haha, orang-orang ini benar-benar berani menggunakan gerakan curang terhadap bos Ye kita, melayani mereka dengan tepat untuk mengikuti di belakang pantat kita dan memakan debu. Saat Anren tertawa keras, dia mengikuti di belakang Ye Yuan dengan gembira, penampilan karakter keji dimabukkan oleh kesuksesan. Membersihkan Yellow Springs Road, yang memasuki mata mereka adalah pavilion kecil bertingkat dua. Melihat pavilion ini, sekelompok orang sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa api kebesaran yang sangat tinggi memperoleh harta di sini. Begitulah cara dia naik ke langit dalam satu lompatan, menjadi agung. Masuklah kalau begitu, kata Ye Yuan. Melihat wajah semua orang yang membakar semangat, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan hal ini kepada mereka sambil tersenyum. Sekelompok orang berebut satu sama lain dan masuk ke gedung. Ye Yuan mengamati sekitar. Tempat ini tidak memiliki aspek yang menarik. Hanya saja lantai pertama gedung ini jelas juga dibersihkan oleh orang-orang sebelumnya. Hal-hal yang tersisa sudah tidak banyak. Artefak suci bermutu tinggi, seseorang tiba-tiba berteriak. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk berteriak, orang-orang lain juga melihatnya. Rak pedang ditempatkan di sudut. Dipamerkan di atasnya adalah pedang harta karun yang sangat indah. Melihat aura pedang harta karun, itu benar-benar artefak suci bermutu tinggi tanpa keraguan. Melihat pedang harta karun, ada seseorang yang tidak bisa menahan diri dan ingin mengambil langkah untuk mengambilnya. Berhenti, Ye Yuan berteriak dengan keras. Tubuh orang itu bergetar, dan dia tanpa sadar menghentikan gerakan tangan dan kakinya. Bebos Ye, ada apa? Orang itu berkata dengan gemetar ketakutan. Mendengar gonggongan Ye Yuan dengan keras, orang itu juga agak gemetar ketakutan. Ye Yuan dengan santai mengambil sepotong kayu dan melemparkannya. Itu hanya untuk melihat kilatan cahaya hantu lewat. Dengan suara mendesing, kayu itu langsung menguap. Orang itu tidak bisa menahan diri ketika melihat situasinya. Baru setelah itu dia tahu bahwa dia sudah mengelilingi satu putaran di sekitar gerbang neraka dan kembali. Bahkan orang bodoh dapat melihat bahwa itu adalah artefak suci bermutu tinggi. Kamu berpikir bahwa mereka tidak akan mengambilnya terakhir kali mereka datang. Kamu lihat, masih ada tumpukan abu di sana. Itu pasti sebuah perang artis yang memicu pembatasan dan dibakar sampai mati. Untuk bisa berjalan di sini, mereka pasti orang-orang yang kekuatannya luar biasa. Bahkan mereka tidak bisa mengambil pedang harta karun, bisakah kau mengambilnya? Ye Yuan berkata dengan lembut. Orang itu meludahkan lidahnya, menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Dia berpikir bahwa menyeberangi Yellow Springs Road, di dalam bangunan pavilion ini persis seperti aula samping, tidak ada bahaya lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahayanya disembunyikan di mana-mana. Tapi dia juga merendahkan diri dengan kagum terhadap Ye Yuan. Ye Yuan baru saja memasuki bangunan pavilion ini, tetapi sudah mengamati semua aspek halus. Lalu, lalu kita hanya bisa menonton dengan kosong. Kata orang itu agak enggan. Untuk dapat dikelilingi oleh pembatasan yang sangat kuat, pedang harta ini pasti memiliki aspek yang luar biasa. Mungkin, itu tidak sesederhana hanya artefak suci bermutu tinggi. Menyerah begitu saja, bagaimana mungkin mereka mau menerimanya. Artefak suci bermutu tinggi, bahkan di Asura Arena, itu juga sangat jarang terlihat. Dalam keadaan normal, hanya kelas agung yang bisa memiliki artefak suci bermutu tinggi. Sudah sangat mengesankan bagi mereka, para jenderal pembantaian ini, untuk dapat memiliki artefak suci kelas menengah. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu, sudah masuk, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan perlahan mengambil beberapa langkah ke depan, dan sebenarnya langsung berjalan menuju pedang harta karun itu. Ketika semua orang melihat adegan ini, wajah mereka tidak bisa membantu berubah tiba-tiba. Bos Ye, pembatasan itu, Anren berteriak di bagian atas suaranya, ingin naik dan menarik Ye Yuan. Tapi saat dia bergerak, Ye Yuan menyelinap pergi seperti loah. Dia meraih udara tipis. Hati setiap orang berdenyut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Tetapi ketika mereka membuka mata mereka, Ye Yuan sudah mengambil pedang harta karun itu dan mulai memainkannya di tangannya. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang terjadi. Pembatasan yang sangat kuat, bagaimana bisa Ye Yuan baik-baik saja ketika dia masuk. Bab 909 Pembatasan Pembatasan ini praktis hanya ada dalam nama untukku, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Pembatasan ini sama dengan arai besar, keduanya dipicu dengan gelombang naga sebagai kondisinya. Selama Ye Yuan menyesuaikan frekuensi getaran gelombang naganya sendiri menjadi sama dengan pembatasan, melewati batasan ini adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dicapai. Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa yang harus mereka katakan. Masih ada tumpukan abu di lantai, tapi Ye Yuan mengatakan bahwa pembatasan ini hanya ada dalam nama. Apa lagi yang masih bisa mereka katakan? Ye Yuan ini terlalu misterius. Tidak peduli seberapa sulit suatu masalah, itu akan menjadi sangat mudah ketika sampai di tangannya. Keterampilan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib membuat masing-masing dari mereka mengagumi tanpa henti. Bahkan Saokai sudah benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan pada saat ini juga. Bahkan Zhong Wubing berulang kali menderita kerugian di tangan Ye Yuan. Apa alasannya dia tidak mau menyerah? Oleh karena itu, mengenai semua orang yang mengoreksi diri mereka sendiri dan memanggil Bos Ye Yuan, dia tidak memiliki emosi sama sekali. Jika bukan karena kesombongan, dia sendiri ingin memanggil Bos juga. He he, Bos Ye, apakah pedang harta ini memiliki aspek khusus? An Ren memiliki penampilan banci saat dia bergerak mendekat di depan Ye Yuan. Ingin melihat, ambillah. Ye Yuan dengan santai melemparkan pedang ke An Ren dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Itu seperti An Ren telah menemukan harta karun, memegang pedang harta karun itu, tidak dapat meletakkannya. Mendering. Pedang itu terhunus dari sarungnya. Gelombang cahaya tajam yang sangat memprihatinkan langsung memenuhi seluruh bangunan pavilion. Pedang bagus, pedang bagus. Gelombang pujian mengagumi bergema. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kamu harus menjadi pengguna pedang, kan? Beri kamu pedang ini. Ah, apa, An Ren tidak bisa mempercayai telinganya sendiri, sehingga agak gagap ketika berbicara. Aku berkata, beri kamu pedang ini untuk digunakan. An Ren membuka matanya lebar-lebar. Sisanya juga membuka mata mereka lebar-lebar dan tidak kembali ke akal sehat mereka. Ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Ye Yuan benar-benar memberikannya dengan topi. Lupakan mereka, para jenderal pembantaian ini, bahkan jika para exalt datang ke sini, mereka pasti akan terlibat pertarungan gratis untuk semua ketika mereka melihat artefak suci bermutu tinggi ini juga. Ye Yuan benar-benar memberikannya kepada An Ren dengan sikap biasa saja seperti ini. Ketika mereka sadar kembali, semua orang menatap An Ren dengan tatapan iri. Pada saat yang sama, mereka sendiri juga ditangkap dengan penyesalan. Jika mereka tahu sejak lama, mereka akan menjilat sepatu bos Ye seperti An Ren. Ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Kalian juga tidak perlu iri padanya. Aku rasa lantai dua seharusnya masih memiliki banyak barang bagus. Pada saat itu, kalian semua akan mendapat manfaat, kata Ye Yuan dengan dingin. Kak kita semua punya andil. Semua orang tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Ini juga terlalu murah hati, kan? Ye Yuan, ini adalah artefak suci bermutu tinggi. Tidakkah kau menginginkannya? Saokai berkata dengan tak percaya. Mainan ini, aku tidak membutuhkannya. Kalau begitu berikan saja kepadamu. Tapi kalian semua harus sedikit lebih berhati-hati setelah keluar dan tidak dengan mudah mengekspos barang-barang ini. Kalau tidak, itu akan menimbulkan bencana yang fatal, Ye kata Yuan dengan dingin. Semua orang terdiam. Mereka merasakannya, Ye Yuan benar-benar mengangkat hidungnya. Pedang ini, ketika ditempatkan di luar, pasti akan menarik gelombang badai berdarah. Tapi Ye Yuan benar-benar menahannya dengan penghinaan total. Dunia ini terlalu gila. Meskipun pedang ini layak, masih terlalu kurang dibandingkan dengan pedang Star Moon. Selanjutnya, kekuatan yang dilepaskan oleh artefak suci bermutu tinggi ini di tangan Ye Yuan bahkan lebih rendah dari pedang Star Moon. Sangat tidak berguna baginya untuk mengklaimnya. Sebenarnya, alat pembunuhan terhebat Ye Yuan bukanlah pedang Star Moon, tapi pagoda Fast Heaven. Saat ini, Ye Yuan sudah bisa mengendalikan pagoda Fast Heaven sebelumnya. Membunuh lawannya hanya masalah menjentikan jari. Hanya sampai saat ini, belum ada yang bisa memaksanya ke langkah ini, itu saja. Pagoda Fast Heaven mungkin sudah jauh mendekati artefak surgawi. Setelah terekspos, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dibandingkan dengan Fast Heaven pagoda, semua artefak suci bermutu tinggi ini, Ye Yuan secara alami memandang rendah mereka dengan jijik. Baiklah, lantai pertama seharusnya tidak memiliki barang bagus lagi. Mari kita naik ke lantai dua, kata Ye Yuan. Ye Yuan datang ke pintu masuk lantai dua. Layar cahaya transparan diblokir di depannya. Pembatasan lagi. Mengapa ada batasan di mana-mana di dalam wilayah Soverein Naga ini? Seseorang menggerutu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif dan juga tidak dapat dibuka menggunakan metode lain. Ingin masuk ke lantai berikutnya, seseorang hanya dapat menghancurkannya dengan paksa. Jika aku tidak menebak dengan salah, tidak ada yang seharusnya telah melangkah ke lantai dua. Kata-kata Ye Yuan membuat mata semua orang bersinar. Jika tidak ada yang menginjakan kaki ke lantai dua sebelumnya, bukankah itu berarti bahwa harta di lantai atas semuanya diperhitungkan? Bos, biarkan aku kali ini. Baru saja mengakui sisi Dragon Spring Sword ini, sempurna untuk menggunakannya untuk latihan. An Ren memikul tanggung jawab. Sebuah Ren sudah meneteskan darah untuk mengakuinya sebagai tuannya, dan mengetahui bahwa nama pedang harta ini disebut Dragon Spring Sword. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Peringkatan diproklamasi Heaven Carnage tidak rendah. Dia adalah eksistensi kedua setelah Saukai di antara banyak siin. Memperoleh Dragon Spring Sword kali ini, dia secara alami gatal untuk mencoba Pedang Penghancur An Ren berteriak dengan keras. Niat pedang yang sangat kuat menusuk ke arah layar cahaya. Ledakan Sebuah Ren langsung meledak terbang keluar, menabrak tembok. Aduh, An Ren memberikan ratapan yang menyedihkan, semua tulang di tubuhnya hampir hancur berantakan. Wajah Saukai dan yang lainnya berubah. Mereka tidak berharap bahwa layar cahaya ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Hehehe, sepertinya kita melebih-lebihkan kekuatan kita. Karena tidak ada yang menginjakan kaki ke lantai dua, itu berarti Exalt Blasting Fire juga tidak bisa naik. Bahkan dia tidak bisa mematahkan batasan ini dengan kekuatannya. Bagaimana kita bisa untuk mematahkannya hanya dengan kita, orang-orang ini? Saukai tiba-tiba tersadar dan berkata, dengan agak putus asa. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pembatasan ini, lupakan api nyala saat itu, bahkan jika nyala api saat ini datang, dia pasti tidak bisa memecahkannya juga. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang berubah bahkan lebih. Ketika Blasting Fire masuk ke sini saat itu, dia belum mencapai level Exalt. Kekuatannya juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan saat ini. Sepuluh tahun ini, peningkatan Blasting Fire terbukti bagi semua. Kekuatannya sudah sebanding dengan beberapa veteran Exalt. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa bahkan api yang berkobar ini tidak bisa melakukannya. Lalu layar ringan ini, siapa lagi yang bisa memecahkannya? Seperti yang diharapkan, itu masih tidak lebih dari angan-angan dari pihak kita. Sao Kei berkata dengan senyum pahit. Huhu, dia tidak bisa, tidak berarti aku tidak bisa. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Kata-kata ini agak sombong. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi pasangan Blasting Fire. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan layar cahaya ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Jangan percaya, semua mundur untukku dan menonton dengan cermat. Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Bukan berarti Sao Kei tidak percaya. Tapi Ye Yuan mengangkat titik awal terlalu tinggi. Kekuatan Exalt bukanlah yang bisa dibandingkan dengan mereka, para jenderal pembantaian ini. Bahkan Zhong Wubing tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Exalt juga. Siapa Ye Yuan untuk memecahkan layar cahaya ini? Temukan novel resmi di, Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, Silahkan klik www.com untuk berkunjung. Namun, keraguan adalah keraguan. Tapi ada suara yang terdengar di hati mereka, itulah Ye Yuan yang bisa melakukannya. Ye Yuan datang di depan layar cahaya dan perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat yang sama, semua darah naga di tubuhnya mulai mendidih. Getaran aneh mulai berputar di dalam tubuh Ye Yuan. Frekuensi getaran ini menjadi semakin tinggi dan semakin dekat bersama. Kemudian, seluruh tubuh Ye Yuan benar-benar memancarkan sensasi yang sangat misterius. Ketika Saokai dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan ekspresi kagum yang tercengang. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem Ye Yuan memutar gelombang naga ke batas. Sebuah telapak tangan bergemuruh dengan cara yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Bab 910 Bang Telapak tangan yang bisa menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut seolah-olah itu adalah lembu tanah liat yang jatuh ke laut, tidak pernah terdengar lagi. Itu tidak menyebabkan banyak reaksi terhadap layar cahaya. Bos Ye, ini, An Ren berkata dengan agak ragu. Ini telapak tangan Bos Ye, kekuatannya bahkan tidak terlihat sekuat miliknya. Memukul ke layar cahaya, tidak ada reaksi sama sekali. Paling tidak, dia bahkan diterbangkan terbang. Tapi Ye Yuan sedikit tersenyum. Mengangkat kakinya, dia berjalan menuju layar cahaya dan benar-benar melewati layar cahaya. Mulut Ren terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ini berarti layar cahaya sudah bisa dilewati. Ayo masuk, untuk apa kamu masih linglung? Baru kemudian An Ren tiba-tiba kaget bangun dan berkata dengan cepat, Bos adalah bos, benar-benar terlalu mengesankan. Gelombang naga adalah tempat inti dari teknik bela diri klan naga berada di. Di dalam wilayah naga berdaulat ini, ia tidak bisa mengabaikan penerapan gelombang naga di semua aspek. Layar cahaya ini di depan mereka adalah untuk menguji kekuatan gelombang naga si penyusup. Bahkan jika para jenius klan naga hadir, juga tidak mungkin untuk dengan mudah menerobos layar cahaya ini. Karena persyaratan terendah terhadap gelombang naga adalah gelombang naga peringkat roh. Ye Yuan sangat berbakat dalam budidaya gelombang naga. Itulah bagaimana dia bisa berkultivasi ke peringkat roh tingkat menengah pada usia seperti itu. Jika itu adalah jenius ras naga, itu masih mustahil untuk mencapai peringkat roh pada usia ini. Orang harus tahu bahwa Longteng, tingkat pembangkit tenaga listrik yang mengguncang bumi, juga menghabiskan waktu seratus tahun untuk mengolah gelombang naga peringkat surga, apalagi peringkat roh. Untuk dapat menumbuhkan ke peringkat roh tingkat menengah, mungkin bisa dihitung dengan jari seseorang di klan naga sekarang juga. Memasuki lantai dua pavilion, Anren dan yang lainnya segera menahan napas, mata mereka memancarkan cahaya yang menyelaukan. Itu, itu adalah pil obat tier 9. Itu artefak suci bermutu tinggi. Itu metode budidaya tier 9. Di lantai dua, semua itu sebenarnya adalah item tier 9. Tempat ini hanyalah gudang harta karun. Secara singkat menghitungnya, sebenarnya ada lebih dari 20 item. Hasil tangkapan seperti itu terlalu menantang surga. Haha, Ye Yuan, terima kasih banyak. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melanggar batasan lantai dua ini. Aku benar-benar terkejut. Harta karun ini, aku akan membantumu menyimpannya. Tepat pada saat ini, suara Zhong Wu Bing tiba-tiba terdengar. Lebih dari selusin figur berlari tiba-tiba, langsung memblokir pintu masuk menuju lantai pertama. Melihat bagaimana keadaannya, mereka akan menangkap kura-kura dalam toples. Melihat selusin orang ini, ekspresi Sao Kei berubah. Sepertinya pengisian dari Yellow Springs Road, hanya ada selusin orang yang tersisa. Tapi selusin orang ini semua karakter peringkat di bagian atas proklamasi surga Carnage. Bahkan peringkat terendah pun memiliki kekuatan 50 besar. Sepertinya orang-orang ini sudah mencapai semacam pemahaman diam-diam dan ingin bergandengan tangan untuk berurusan dengan Ye Yuan. Selusin orang yang bergandengan tangan bukanlah masalah sepele. Temukan novel resmi di, Pembaruan Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, Silakan klik www.com untuk berkunjung. Meskipun Ye Yuan menghancurkan Wuhe sampai mati dengan satu telapak tangan, menghadapi persatuan selusin orang ini, itu mungkin masih belum terlalu optimis. Kekuatan Wuhe terlalu jauh dari orang-orang ini. Selain itu, bahkan selusin orang ini bergandengan tangan. Ye Yuan, kamu terlalu sombong. Terima kasih, yang lain semuanya mati. Tapi ini bagus juga. Sisanya semua sudah mati, tidak ada yang mengambil harta bersama kami. Ingin disalahkan? Salahkan kesombonganmu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menipu Wuhe sampai mati, menghadapi selusin orang kita yang bekerja sama, bahkan jika kamu punya trik lagi, itu juga jalan lurus ke neraka juga. Haha, tapi bocah ini benar-benar punya beberapa trik. Bahkan Excel Blasing Fire tidak bisa membuka batasan lantai dua ini, dia benar-benar bisa membukanya. Dalam keadaan normal, tidak mungkin selusin orang ini akan bergandengan tangan. Masing-masing dari mereka semua sombong dan sangat meremehkan untuk bekerja sama dengan orang lain. Tapi Ye Yuan mungkin membuat mereka menaruh kebanggaan itu di hati mereka dan memilih untuk bekerja sama. Ye Yuan terlalu aneh? Aneh sampai itu membuat mereka, para ahli puncak di Heaven Carnage Proclamation, tidak punya pilihan selain untuk meletakkan kebanggaan mereka dan bekerja sama untuk menghadapi musuh. Ye Yuan menyapu wajah semua orang dengan tatapan geli dan berkata sambil tersenyum, kalian benar-benar tidak tahu hidup atau mati. Di jalan Yellow Springs, tuan kecil ini sudah melepaskan kalian. Aku tidak berpikir kalian semua benar-benar datang untuk mencari kematian lagi. Sepertinya kalian benar-benar menutup telinga terhadap kata-kataku. Zong Wu Bing berkata dengan senyum dingin, Ye Yuan, berhentilah bertahan dengan keras kepala. Hari ini, kamu hanya memiliki satu jalan yang mengarah pada kematian. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kalian datang, tidak seorang pun dari kalian harus pergi lagi. Tidak dapat menampilkannya di sini. Mari kita ubah lokasi, berapi-api. Ye Yuan menangis ringan, beberapa ratus lentera di sudut-sudut gedung pavilion menyala bersamaan. Pada gelabela Ye Yuan, tanda berbentuk naga samar berkedip dengan cahaya. Ledakan. Semua orang hanya merasakan pemandangan sebelum mata mereka berubah. Mereka benar-benar tiba di dalam gua besar. Di dinding batu gua ini semua naga raksasa memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Naga besar ini semuanya benar-benar seperti manusia, seolah-olah itu nyata. Ini, di mana tempat ini, tekanan naga yang kuat. Haha, tempat ini harus menjadi tanah terakhir wilayah Naga Soverein. Tempat ini pasti memiliki harta yang mengguncang bumi. Ye Yuan, kali ini, aku, Zhong Wubing, benar-benar harus berterima kasih. Zhong Wubing tampaknya telah menemukan sesuatu. Tidak hanya tidak ada kejutan di wajahnya, tetapi juga menjadi agak gila. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, setidaknya kamu memiliki beberapa wawasan. Tempat ini adalah tanah warisan terakhir wilayah Naga Soverein. Namun, itu tidak memiliki uang receh koneksi denganmu. Bodoh-bodoh. Hanya orang-orang seperti Anda, alam pencerahan surga kecil sangat, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menentang surga? Saya akan membiarkan Anda melihat sekarang, di kekuatan sejati nomor 3 Heaven Carnage Proklamasi yang sebenarnya. Ekspresi Zhong Wubing berubah dingin. Aura yang mengejutkan mengembang ke langit. Saat aura menyala, wajah Sao Kai dan yang lainnya tampak berubah. Tingkat kekuatan ini mungkin tidak kalah sedikit pun jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dao mendalam rilem juga, kan? Tapi, melihat adegan ini, sedikit senyum mengejek baru saja melintas di sudut mulut Yeyuan. Dia tidak peduli sama sekali. Berisik. Saat itu, bayangan tombak hitam turun dari langit dan benar-benar langsung menuju ke Zhong Wubing. Di bawah tombak ini, bahkan langit dan bumi berubah warna. Speartip benar-benar memotong beberapa celah di ruang angkasa. Ekspresi Zhong Wubing sangat berubah. Bagaimana dia bisa masih peduli dengan Yeyuan? Sosoknya berayun, ingin melarikan diri. Namun, dia cepat, tetapi bayangan tombak itu lebih cepat. Puji. Bayangan tombak menembus-menembus dada Zhong Wubing, menjepitnya dengan kuat ke tanah. Sampai mati, Zhong Wubing tidak tahu apa yang terjadi. Melihat pemandangan ini, kira-kira selusin orang lainnya tidak bisa menahan perasaan dingin dari lubuk hati mereka. Bayangan tombak ini benar-benar tidak seperti barang yang seharusnya dimiliki alam surgawi. Itu terlalu mengerikan. Mereka yang bukan dari ras naga yang mengganggu sarang naga, kematian-kematian. Pining Zhong Wubing mati, suara menakjubkan itu terdengar sekali lagi. Ketika selusin orang mendengar, wajah mereka tidak bisa membantu untuk berubah secara drastis. Bagaimana mungkin mereka masih punya waktu untuk berpikir? Mereka menaikkan kecepatan mereka ke batas, ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Menembus, menembus. Lebih dari sepuluh bayangan tombak hitam ditembakkan dari kehampaan. Itu hanya untuk mendengar serangkaian speartip memasuki sosok orang. Selusin pakar ini tewas seketika. Buk, buk, buk. Serangkaian langkah kaki perlahan-lahan ditransmisikan. Sosok yang kuat muncul di garis pandang semua orang. Ini adalah bayangan hitam, sama sekali tidak dapat melihat fitur-fiturnya. Tetapi pada saat ini, dia menghadap Yayuan dari kejauhan, dan dia perlahan membuka mulutnya untuk berkata, Kamu adalah penerusnya. Terima kasih telah menonton!